Pemirsa Universitas Islam Negeri Kia Haji Ahmad Siddiq Winhas Jember akan menjalani Akreditasi Perguruan Tinggi atau APT oleh Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 1 hingga 2 Agustus esok. Dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi, Winhas Jember optimis mendapatkan nilai akreditasi unggul sehingga akan menjadi kampus unggul di diaretan ke-7 dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PT KIN Kemenak RI. Universitas Islam Negeri Kia Haji Ahmad Siddiq Winhas Jember terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas kampus unggulan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PT KIN Kemenak RI. Salah satunya dengan menjalani Akreditasi Perguruan Tinggi APT oleh Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT yang dijadwalkan tanggal 1 hingga 2 Agustus esok. Meski di usia kampus, Winhas Jember yang masih tergolong cukup muda, namun dengan persyaratan akreditasi yang telah memenuhi, Winhas optimis mampu mengupgrade dari semula akreditasi B meraih nilai akreditasi unggul. Prof. Hepni Zen Rektor Winhas Jember menyebut jika dalam proses penilaian akreditasi sangat ketat sehingga ia membentuk tim khusus untuk mempersiapkan segala prosedur yang telah ditetapkan BAN PT. Pertama kami bentuk tim Ketok, ini namanya Panitia atau tim APT. Ini bekerja non-stop, mempersiapkan segala sesuatunya, seorang dan lain sebagainya. Ini sekena pimpinan dan komunitas Winhas Jember untuk bersatu padu mensukseskan ini, sehingga kemudian yang kita cita-cita akan mendapatkan nilai unggul sesuai dengan harapan. Jadi selain persiapan lenis juga persiapan-persiapan konseptual, kita juga telah belajar kepada PT KN yang memperoleh unggul proses APT-nya. Kita belajar berhari-hari ke berbagai tempat gitu ya, kita adopsi yang baik-baik dan terus kita sempurnakan dan sebagainya. Jika hasil akreditasi Winhas Jember lolos dengan nilai unggul, maka Winhas akan menjadi kampus unggul ketujuh di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PT KIN Kemenak RI. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.